Ada nih pengungkapan kasus kejahatan yang dilakukan oleh kepolisian. Berikut aksi. Informasi dari masyarakat seorang pengedar narkoba beroperasi di keluruan Punggolaka, Kota Kenggari. Menanggapi laporan tim Narko 10 langsung melakukan persiapan menangkap sang pelaku. Kapan kita ditahu lewat kandas dan melompat di sebelah? Oh yang itu, yang mau pengembali itu hari, itu malam. Tidak butuh waktu lama. Kip Narko 10 diberi lokasi. Iya, iya, iya. Hati-hati juga dipatau ular. Siap, siap. Ada. Belum marah, Pak. Ini, ini, ini. Ada, ada, ada. Ada masuk, ada masuk. Ada masuk, ada masuk. Ada masuk, lihat. Strategi penangkapan kembali diatur di lapangan. Pelaku terlihat melintasi jalan tersebut. Kip Narko segera menyusul sang pelaku. Di belakang kursi, Bang. Ada borgo-borgoan plastik. Jangan, Tung. Jangan, Tung. Jangan, Tung. Wadaya dibekukin Narko 10 di Keluran Punggol Laka, Kota Kendari tanpa melakukan perlawanan. Di belakang kursi, Bang. Yo By Red, bang, kebawah? Iya, Bang. Jangan, Tung. Jangan, Tung. Jangan, Tung, Tung. Jangan, 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 Tung. hai 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 di luar biasa keluarga disini jadi saya langsung ya saya dari polres polres yang dari bagian soft narkoba kebetulan kita pakai reman tapi kita polisi ini ini keset saya ini saya ini saya jadi saya atas laporan untuk maraknya peredaran gila narkoba sehingga kami ada amankan orang saya minta kesediaannya kita keluarga tetap di sini untuk menyediakan kegiatan kita polisi bahwa ini ya betul-betul tidak ada rakyat atau adakah kau bawa narkoba iya para serakan saja dari penggeledahan ditemukan satu saset narkoba jenis sabun pelaku menyebutkan barang haram tersebut didapatnya dari seorang nabi lapas kendali bernama Dono kau dapat dari mana ya tidak di dalam 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 lapas ya sama siapa Dono Dono ya Oh kami ke dalam sini Pak ini Pak ya apa ini jenis apa Pak setelah mengamankan pelaku dan barang bumi pelaku kemudian dibawa ke Mapore Skendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.